Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat kue pempisang gula merah kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 150 gram gula aren atau gula jawa lalu tambahkan satu sendok makan gula pasir setara dengan 15 gram seperempat sendok teh garam satu helai daun pandan 350 ml santan kekentalan sedang saya dapat dari setengah butir kelapa kemudian masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus sampai gula larut dan mendidih setelah gula larut dan mendidih seperti ini kemudian angkat lalu saring setelah disaring kemudian biarkan dulu sampai dingin atau hangat menunggu air gula merahnya dingin atau hangat kita buat bahan balurannya di dalam wadah siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja lalu tambahkan seperempat sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tambahkan satu helai daun dan pandan setelah itu kelapa ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi kelapa parut ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan kukus selama 15 menit menggunakan api sedang sampai benar-benar tanah setelah 15 menit dikukus ini kelapanya sudah benar-benar tanah kemudian angkat lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan dua biji buah pisang berukuran sedang setara dengan 100 gram berat pisang setelah dikupas ya teman-teman kemudian haluskan menggunakan garpu pastikan pisangnya sudah benar-benar matang pisang yang saya gunakan adalah pisang ambon dan untuk jenisnya sesuai selera saja ya setelah halus sisihkan sebentar selanjutnya siapkan satu buah wadah lalu masukkan 230 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 23 sendok makan 30 gram tepung tapioca 1 sendok teh ragi instan saya pakai merek permipan kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan air gula merah yang sudah dingin atau hangat kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan pisang yang sudah kita haluskan sebelumnya setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih setelah itu istirahatkan sekitar satu jam sampai berbuih atau berbusa untuk waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya teman-teman setelah sekitar satu jam diistirahatkan ini adonannya sudah berbuih sudah mengembang lalu buka tutup adonan kemudian aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang setelah itu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm ya teman-teman setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 30 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil sampai matang setelah sekitar 30 menit dikukus ini apem pisang gula merahnya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa ditestusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah itu biarkan dulu sampai hangat setelah hangat lalu keluarkan dari loyang selamat menikmati selanjutnya potong-potong sesuai selera nah ini dia apem pisang gula merahnya sudah jadi kue apem gula merah ini rasanya super duper enak, super empuk, lembut dan lebih enak jika dinikmati dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya ya teman-teman ini recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih